Ya, terima kasih sudah sampai kosmosan gini untuk mereka. Saya membawakan tentang Nutri Kosmetik, aplikasinya pada estetik tersebut. Sebelum dan untuk kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mengenai trend terbaru, yaitu ada Nutri Kosmetik. Halo, selamat siang semua. Saya sekarang berada di Haris Fertu, Jakarta dalam acara program Pintah, yaitu Gaweri, yang mana akan membawakan materi tentang Nutri Kosmetik. Kita ikuti acaranya ya, bagaimana Nutri Kosmetik sebagai aplikasi pada EDMK. Yuk, makan dulu ya. Gimana, gimana, Dr. Medden lebih gimana gitu? Gimana gitu? Cantik ya? Oh ya, cantiknya dong. Masya Allah, terbaru Allah. Nah, saya sekarang habis makan siang, saya datang kebun Prodia. Prodia, ke sini sedikit ya? Ini produk barunya apa sekarang di Prodia? Kita ada Prodia Sangsel, jadi khusus untuk perusahaan sangsel dari kain-kain. Kita mencapai umur 65 tahun, tentunya ini menjadi penelitian yang serius juga bagi seluruh tenaga kesehatan. Dan tentunya kalau kita bicara dengan manajemen dari artritis itu sendiri, banyak modalitas yang ada saat ini. Mulai dari konservatif, juga dari medisino. Kemudian ada skin energy, ini terkait dengan penuangan. Ada skin sensitivity dan skin allergy and disease. Jadi ada juga bahasa terkait penyakit-penyakit tertentu yang terkait dengan kulit. Nah, sesi yang kelima di simposium yang kelima, kita langsung mengundang untuk moderator kita. Boleh dong, dokter-dokter Rita Lahirin, MPUB, A, F, M, Gizi. Boleh dong, dokter Rita bergabung, kita akan bersama, naruh sumber kita. Tentunya ini sedikan diri di estetika ya. Pertama, yang super keren, dokter-dokter Nende. Saya sudah, nggak usah bacainya lagi. Karena pasti teman-teman udah pasti hebat, udah tahu. Karena pendidikannya udah nggak dirakukan. Pekerjaannya nggak dirakukan. Apalagi kalau mau bagi ilmu, juga udah nggak dirakukan. Silahkan, teman-teman. Saya sampai masih ngos-ngos. Nutri-cosmetic application in estetik treatment. 20 menit ke depan, monggol, dokter Nende. Ya, terima kasih. Sampai ngos-ngos yang ngos-ngos ini, dokter Rita. Saya membawakan tentang nutri-cosmetic, aplikasinya pada estetik treatment. Sebelumnya saya mencapai terima kasih pada Dr. Nora, senior saya, yang saya menembelajari oleh beliau. Juga ada Dr. Maya, yang juga menembelajari dengan karya beliau. Dan terima kasih pada manitnya yang sudah menggunakan saya. Dan untuk kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mengenai trend terbaru, yaitu nutri-cosmetic. Gimana? Kita tahu bahwa. Bahwa kita tahu hal pisan kulit itu adanya epidermis, yang kurang lebih luasnya sekitar 25 meter ke segi. Di sini ada tentunya banyak mengandung mikrobiom. Dan ini ada berperan untuk pelindungan kulit tentunya. Jadi mikrobiom di sini memang jumlahnya banyak sekali. Lebih dari 10 kelipat dari sel tubuh kita sendiri. Dan ini berfungsi sekali untuk bagaimana untuk mengetahui orang yang sehat dan kulit orang yang akne, baik pada wajah dan tubuh, ternyata ada perbedaan. Dimana pada orang yang akne, itu kita lihat di sini yang berwarna biru, itu yang bergelar, itu akan lebih banyak pada orang-orang yang kulit akne pada wajahnya, juga pada hukumnya. Jadi saat ini sebetulnya kita selain memberikan obat-obatan untuk akne, juga kita harus memperhatikan hal seperti ini. Apalagi kalau selain kita menggunakan antibiotik, tentu kita tahu sendiri, antibiotik akan menyebabkan si bakteri itu akan memberikan biofilm, yang tentu akan membimbulkan suatu resistensi. Dan juga kalau kita memberikan terlalu banyak, akibatnya juga pada mikrobiom yang ada di intestinal itu akan terganggu. Sehingga khususnya pada wanita akan dibutuh keputihkan dan tentu menyebabkan gangguan-gangguan. Kita lihat di sini bahwa yang namanya kulit, tentu kita tahu ada mikrobiom yang banyak sekali jumlahnya, sampai ambil ya, ambil jumlahnya. Dan tentunya ada faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor luar, extrinsic, maupun kemungkinan dalam. Nah, faktor yang luar sendiri tentu akan berpengaruh dengan bagaimana lifestyle-nya dia sendiri, bagaimana pekerjaannya dia sendiri, juga bagaimana higiennya yang rutin dilakukan, juga bagaimana antibiotik yang perlu digunakan, kosmetik juga, dan juga berhubungan dengan keadaan biografis, juga pada suhu, pada iklim, dan juga pada lingkungannya sendiri. Dan ini semuanya juga dipengaruhi juga oleh faktor dalam, utangnya luar saja, yaitu faktor intrinsiknya, bagaimana dengan pengaruh genetiknya sendiri, bagaimana dengan kursus penuaannya juga, dan hormon juga di sepamil. Nah, ini tentu akan mempengaruhi daripada keadaan, untuk kulit, misalnya pada hidrasi, pada stable levelnya bagaimana, hidrasi juga sepedaimana, dan juga di sini memang ada namanya indolegan satu, yang juga sifatnya adalah mengatur bagaimana kursus peradangan di sini. Jadi kalau ini memang terjadi kepedaiseimbangan, berarti ada foto ekstremisi dan foto ekstremisi yang menyebabkan gangguan pada hal-hal tersebut. Nah, kalau kita lihat, bahwa peran daripada mikrobiomis sendiri adalah melakukan proteksi juga dia, bagaimana proteksi terhadap bakteri yang sepatnya patogen, dan juga dia melakukan juga, untuk melakukan bagaimana integrus kulit yang bisa kerjakan. Pada keadaan mikrobiom kulit ini, adalah suatu, dapat dikatakan, ini merupakan suatu kontribusi yang paling penting, di mana dia tidak bisa memaintain daripada kulit itu homeostasisnya, sehingga dia bisa menjaga atau melindungi dari hal-hal yang buruk, yang sifatnya patogen, dan juga dia akan melakukan regulasi dari palisistik imun. Tentu daripada adanya imbalans daripada mikrobiom kulit ini, akan menyebabkan suatu keadaan yang patologis. Pasti yang paling sering adalah terkemui kalau mungkin pada estetik adalah akne, tapi kalau kita di bagian kulit tentu ada eksin dan ada sukiasis, jadi ada hubungan perang. Biasanya pada orang akne, biasanya suatu ada eksin juga. Nah, tentu ini pada keseimbangan daripada mikrobiom kulit ini, komponennya dapat dipengaruhi tadi. Dikatakan bahwa ada beberapa hal yang mengganggu pada mikrobiom kulit ini, komponennya tersebut terganggu, adanya beberapa elemen yang serah dinamik, seperti misalnya ada perubahan pH, juga ada papanan lingkungan, seperti toksin, dan juga ada penggunaan daripada otak-otak skincare. Mungkin tahu sendiri ya, sekarang kita sudah mulai menggunakan sabun yang menggunakan S-A-S, sodium sulfatobal, itu juga akan memudahkan menyebabkan perangguan daripada mikrobiotek. Tahu ibu S-A-S itu cenderung menyebabkan adanya iritasi. Jadi hal-hal skincare itu kita harus pahat dikat, atau menggunakan saponin yang berpusa banyak, karena layar itu inginnya ada yang berbuih banyak, itu pun menyebabkan adanya gangguan, sehingga tentu terjadi imbalan pada mikrobiomnya. Kalau kita tahu, mikrobiom itu penting untuk proteksi, untuk menjaga panas hidratas kulitnya. Bisa bertanya, Epsuari tadi ada yang menjawab ya? Ngejawab. Yang bisa menjawab tadi, dokter Meta bisa menjawab tadi ya? Dokter juga selamat. Kenapa dokternya malu-malu ya? Kalau nggak saya ambil kembali ya? Boleh dokter Meta, dokter, ya dokter Gamar. Foto, silahkan dok. Berseri katanya. Iya. Berseri siapa dulu? Apa dia? Apa ni? Berseri, kan? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati